Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menyertai kita Amin Pemilu semakin dekat namun pelanggaran makin merebak Khususnya dilakukan oleh aparatur sipil negara Baru-baru ini dua kabupaten kota Menjadi fokus utama pembicaraan prihal penyelenggaraan pemilu Yang pertama adalah kabupaten Batubara Yang kedua adalah kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Tentu kami berharap bahwa apa yang terjadi Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Tidak lagi diulangi oleh Bawaslu Kabupaten Takalar Pada video yang lalu Kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kabupaten Batubara Bersoal bukan pada hasil tetapi proses yang ditempu Sementara itu di Kabupaten Takalar masih Di dalam proses kabarnya penelusuran Video itu berkaitan dengan Sikap Sekedar Takalar Yang dalam sebuah pertemuan Seakan dia Berlaku bagai Seorang tim Sukses Pada video yang lalu berkaitan dengan Sekedar Takalar itu Saya mengaitkan Saya mengaitkannya dengan Presiden Jokowi Tapi di video yang kali ini Saya mengaitkan dengan tugas ke pengawasan pemilu Sebagai pengantar saja Sebagai apa ya Sebagai selingan mungkin Kali ini saya Ada di pinggir jalan Di sebuah Kalau boleh dikata ya Cafe-cafe kecil ya Di pinggir jalan Di kota Palopon Dan saya sesungguhnya ditemani oleh Seorang sahabat Namun dia Sepertinya Apa ya Takut Sepertinya takut Takutnya saya maaf kawan Takut untuk Saya tampilkan Di Di video kali ini Padahal sesungguhnya ide-ide Tentang apa yang saya sampaikan Nantinya itu Berasal dari dia Padahal dia bukan seorang Pegawin negeri sipil Dia hanyalah seorang Karyawan biasa Dalam sebuah perusahaan Perusahaan lokal juga disini Ya kita kembali lagi Soal apa yang dikatakan oleh Bapak Yang terhormat Bapak Muhammad Hasmi Sekedar Takalar Kurang lebih Dalam video yang berdurasi Satu menit Dia mengatakan begini Soal pengangkatan CPNS Dia katakan Bahwa Nanti kalau misalnya Anaknya Pak Jokowi Menang Maka akan dilakukan Pengangkatan PNS Sejuta Nah ini katanya Harus diapresiasi Pada kalimat ini Pada kalimat ini Saya dan juga mungkin Halakya juga menilai bahwa Itu Itu merupakan kalimat-kalimat Yang berisi ajakan Meskipun Tidak langsung Tetapi Tetapi kemudian Pak Sekedar ini Dalam sebuah wawancara Di stasiun TV nasional Mengatakan bahwa Dia katanya Tidak berkampanye Karena tidak ada kalimat Berisi ajakan Yang kedua Dia mengatakan bahwa Video itu Sudah di Sudah tidak utuh Alasan yang kedua ini Sepertinya Alasan-alasan yang Alasan yang menurut saya Sangat kamuflase Seringkali di ucapkan Oleh orang-orang Yang melakukan Yang mengucapkan sesuatu Sesuatu yang Kemudian ditangkap oleh Kamera Selanjutnya viral Ya ini Ya seperti itulah Bahwa ini sudah di edit Sudah dipenggal Persoalan kemudian Seperti itu video lalu Dia harus membuktikan Bantahannya Inilah yang harus Dilakukan oleh Yang harus dilakukan Yang harus dicermati oleh Sahabat Bawaslu Takalar Dia harus meminta Yang mana Pak Sekda ini Kurang lebih Kurang lebih Dia akan meminta Pak Sekda yang mana Video asli Kalau ini adalah Video yang tidak utuh Dan pada kalimat mana Pada durasi yang mana Terpotong Sehingga Pengertian Pengertiannya Sudah tidak utuh lagi Khusus berkaitan dengan Pada durasi Dimana Dimana Ucapan Pak Sekda itu Menimbulkan Tafsir bahwa itu Berisik ajakan Untuk Memberi dukungan Kepada Gibram Raka Buming Raka Itu yang harus dibuktikan Sementara Bawaslu Apa yang harus dibuktikan Yang harus Bawaslu Buktikan Harus meminta Pendapat dari Ahli Tidak Jangan lakukan Seperti apa yang dilakukan oleh Sahabat Bawaslu Batubara Yang memberikan Kesimpulan Tiba-tiba Video rekaman itu Bukan milik Dari Orang-orang Dari mereka Yang terduga Melakukan Pelanggaran Pemilu Jangan lakukan begitu Sahabat Sahabat Takalar Minta ahlinya Soal itu Ya tentu Ahli yang dimaksud Adalah Ahli Ahli yang memahami Komunikasi politik Dengan Yang darinya Dapat dikesimpulkan Bahwa Ajakan Itu Pernyataan-pernyataan Sekda Pada durasi Keberapa Itu Apakah Bermakna Mengajak Atau tidak Ini yang penting Dilakukan Sebagai Ini yang penting Dilakukan Oleh sahabat Bawaslu Takalar Jangan Mengulang Apa yang dilakukan Oleh Oleh Bawaslu Batubara Yang Menyimpulkan Sesuatu Yang Yang tidak Berdasarkan Pada Kemampuan Kemampuan Mereka Baik dari Segi Keilmuan Maupun Dari Kapabilitas Ada Ahli Ahli Hustus Untuk Itu Dan Saya kira Ada Jalinan Kerjasama Antara Bawaslu Dengan Para-para Ahli Misalnya Dengan Ahli Forensik Ahli Bahasa Ahli Bahasa Bahkan Ahli Hukum Sekali Lagi Pemilu Ini Semakin Dekat Kecurangan Makin Merabak Maka Yang dibutuhkan Adalah Saat ini Adalah Yang dibutuhkan Untuk Sukses Pemilu Adalah Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam hal ini KPU Dan Bawaslu Demikian Opini Dari saya Yang namanya Juga Opini Miscaya Di dalamnya Mungkin Terdapat Kekiluruan Dan Kesalahan Bahkan Oleh karena itu Berilah komentar Apapun itu Merupakan Penghargaan Bagi kami Sekali lagi Saya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kekurangannya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamati Apada Salamat